Berbagai rangkaian telah selesai dilaksanakan di Hari Bakti Adiaksa yang ke-59 dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-19 mulai dari pekan olahraga, anjang sana, bakti sosial, donor darah, penghijauan dan lomba burung berkicau. Puncaknya, Senin 22 Juli kemarin, Kejaksaan Negeri Sambas melaksanakan syukuran Hari Bakti Adiaksa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sambas. Syukuran ulang tahun yang ke-59 ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Iwan Effendi. Sebelum acara dimulai, para tamu undangan dihibur dengan tarian tanda Sambas, tarian panen jeruk dan tarian kreasi. Hadir dalam syukuran tersebut, Bupati Sambas Ad Bahramun Sohaili, Kapolres Sambas AKBP Permadi Syait Putra, Ketua Pengadilan Negeri Sambas Setio Yoga Siswantoro, Sekda Sambas Uraita Judin, Kepala UPD, Forkopimda, Pensiunan Kejaksaan Negeri Sambas, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pemangkat, serta Pengurus Ikatan Adiaksa Dharma Karini Sambas. Ketua Panitia Sutrisno Tabies mengatakan, dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa 2019 ini, mengangkat tema, tingkatkan pengabdian demi kemajuan keunggulan dan keutuhan negeri. Tema ini selaras dengan visi Kabupaten Sambas, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sambas yang berahlakul karima, unggul, dan sejahtera. Sutrisno juga berharap, dengan adanya keselarasan tema ini, menjadikan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Sambas mengambil bagian atau pemperan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas yang unggul dalam beberapa aspek kehidupan khususnya dalam penegakan hukum, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Sutrisno juga menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama Hari Bakti Adiaksa yang ke-59. Dalam peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun 2019 ini, mengangkat tema, tingkatkan pengabdian demi kemajuan, keunggulan, dan keutuhan negeri. Tema ini selaras dengan visi Kabupaten Sambas, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Sambas yang berahlakul karima, unggul, dan sejahtera untuk Sambas hebat. Dan semoga dengan adanya keselarasan ini, menjadikan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Sambas, mengambil bagian atau peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sambas, unggul dalam segala aspek kehidupan, khususnya dalam penegakan hukum seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan. Dalam pelaksanaan Hari Bakti Adiaksa tahun 2019 ini, dapat kami laporkan, yaitu diadakannya beberapa perlombaan dan pertandingan olahraga untuk pegawai Kejaksaan Negeri Sambas, selain itu juga dilaksanakan pertandingan eksibisi dengan melibatkan instansi atau pihak dari luar Kejaksaan Negeri Sambas. Dengan menjunjung sportivitas, pelaksanaan pekan olahraga tersebut dapat dilaksana dengan baik dan penuh kekeluargaan. Dan seluruh rangkaian kegiatan pekan olahraga ditutup dengan dilaksanakannya Lomba Burung Berkicau, Kalimantan Barat tahun 2019, yang memperbutkan Piala Kepala Kejaksaan Negeri Sambas. Selain pelaksanaan perlombaan atau pertandingan olahraga, peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun 2019 juga dilaksanakan bakti sosial, yaitu Anjang Sana Kepantiasuhan yang ada di wilayah Kejaksaan Negeri Sambas. Berbagi kasih dengan para pensiunan pegawai negeri Kejaksaan Negeri Sambas dan pensiunan pegawai cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, donor darah, dan ditutupi dengan penanam pohon di Komplek Perkantoran Kejaksaan Negeri Sambas. Dan semoga apa yang telah kita laksanakan menjadikan kita semakin bijaksana dalam mengemban amanah, yaitu sebagai aparatur sipil negara demi kemajuan, keunggulan, dan keutuhan negeri. Dengan telah dilaksanakannya segala rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun 2019 ini, dengan berjalan lancar dan sukses, itu semua bukanlah keberhasilan saya selaku Ketua Panitia. Melainkan keberhasilan seluruh unsur yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala ketulusan hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas, Selaku Pelindung, Pemerintahan Kabupaten Sambas, Kepulisian Restor Sambas, Dinas Kooperasi dan Pertagangan Kabupaten Sambas, Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat, Ketua Ikatan Adiaksa dan Makaradi, wilayah Sambas, peserta pengurus seluruh Panitia Hari Bakti Adiaksa ke-59 tahun 2019, serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bupati Sambas, Atbah Ramin Sohali dalam sambutannya mengucapkan Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-59. Dia mengatakan selama ini kejaksaan Republik Indonesia semakin dicintai oleh masyarakat, terus maju dan membangun kebersamaan bersama lembaga lainnya. Orang nomor satu ini juga merasa bangga kepada Kejaksaan Negeri Sambas yang memiliki banyak prestasi. Bupati Sambas mewakili pemerintah daerah dan seluruh Forkopimda di Sambas menyadari pihaknya perlu diawasi dan dikawal. Selain itu, dia juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Sambas yang telah memberikan pendampingan, pengamanan dan arahan ke seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Kedepannya, dia berharap kerjasama ini terus dibangun dan keakrapan lebih terjaga. Dalam rangka Hari Bakti Adi Aksa ke-59 Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Kepala Daerah Bupati Kabupaten Sambas dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Sambas mengucapkan Selamat Hari Bakti Adi Aksa ke-59 Semoga Kejaksaan Republik Indonesia semakin dicintai oleh masyarakat terus maju dan membangun kebersamaan dengan instansi-instansi lainnya. Kami bangga bahwa Kejaksaan Kabupaten Sambas memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa Kami bangga bahwa komunikasi, interaksi, sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan terbangun dengan baik. Kami bangga bahwa kebersamaan kami pemerintah daerah Kabupaten Sambas dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sambas terbangun dengan baik dan bahkan kami merasa bahwa kami adalah satu keluarga besar antara Pemda dan seluruh Porko Pemda yang ada. Itulah sebabnya kami berupaya se-optimal mungkin bagaimana ke depan komunikasi, sinergitas, persahabatan, pertemanan dan kedekatan di antara kita terbangun dengan baik. Kami sadar bahwa kami perlu diawasi Kami sadar bahwa kami perlu dikawal dan kami sadar bahwa kami perlu diamankan. Terima kasih kami ucapkan atas pengamanan ini tim secara khusus memberikan pengamanan kepada semua kegiatan yang ada di Pemda Kabupaten Sambas. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kejaksaan Kabupaten Sambas yang telah memberikan pendampingan, pengamanan dan arahan kepada seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Sambas. Kedepan InsyaAllah kerjasama ini akan terus kita bangun dengan baik dan kita jaga sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depan perkenalan di antara kita lebih jauh supaya terbangun keakraban di antara kita. Bagaimanapun seperti yang saya sampaikan tadi kami sadar bahwa di sana-sini banyak kekurangan di sana-sini banyak kekhilapan di sana banyak-banyak hal-hal yang perlu mendapat arahan pendampingan bahkan pengamanan agar kami tetap berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undang yang ada. InsyaAllah ke depan kami berdoa semoga kejaksaan Sambas setelah hari bakti adiaksan ke-59 ini mudah-mudahan kejaksaan Kabupaten Sambas ini senantiasa mendapat hati dari masyarakat dan dikintai oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Iwan Effendi dalam sambutannya mengatakan di usia ke-59 ini kejaksaan sudah semakin dewasa dan matang dalam melakukan segala daya dan upaya yang telah dilakukan bersama. Untuk itu kepada segenap jajaran kejaksaan dia berharap di hari bakti adiaksan tahun ini menjadi momen untuk lebih meningkatkan niat mengukuhkan tekad dan semangat mewujudkan keserasian keselarasan dan keseimbangan di antara nilai keadilan. Iwan juga mengatakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan tanpa terkecuali dan tanpa perbedaan memberikan manfaat dapat dirasakan oleh pencari keadilan oleh segenap lapisan masyarakat secara keseluruhan. Iwan juga menyampaikan ulang tahun Kota Sambas yang ke-338 dan hari perpindahan Ibu Kota Sambas yang ke-20 dia berharap dengan bertambahnya usia Kabupaten Sambas dapat lebih berjaya. Banyak berkarya untuk masyarakat Kabupaten Sambas meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana meningkatkan indeks pendidikan dan mensejahterakan masyarakat. Iwan melanjutkan di Kejaksaan Negeri Sambas dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2019 untuk perkara korupsi yang menjadi tunggakan telah dapat terselesaikan semua dan telah mendapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan seadil-adilnya dan berhati murani tingkatkan komunikasi dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sahabat kejaksaan mitra dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Sambas. Dalam suasana penuh kebahayaan dan kebanggaan setiap kali memperingati hari bersejarah seperti ini segenap jajaran Kejaksaan masih terus dan akan terus melanjutkan tugas pengabdian bekerja dan berkarya mencurahkan termabaktinya bagi bangsa dan negara. Yang direntang usia ke-59 ini sudah berententu lebih dewasa dan matang diri melakukan segala daya dan upaya yang telah dilakukan bersama. Untuk itu kepada segenap jajaran kejaksaan marilah kita jadikan peringatan HBA tahun ini sebagai momen untuk lebih menegaskan niat mengukuhkan tekat dan semangat mewujudkan keserasian keselarasan dan keseimbangan diantara nilai keadilan kebenaran dan kepastian melalui pelaksanaan penegakan hukum yang menjadi kewenangan kita tugas dan tanggung jawab kita agar tanpa kecuali dan tanpa perbedaan memberi manfaat dan dapat dirasakan oleh pencari keadilan dan oleh sekenap lapisan masyarakat secara keseluruhan harus kita yakini bahwa dengan itu apa yang terbaik bagi tekatnya hukum di negeri kita tercinta ini dapat dipersembahkan tidak lupa kami jajaran kejaksaan negeri sambas mengucapkan selamat hari ulang tahun sambas yang ke 388 dan hari pemindahan ibu kota sambas yang ke mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kabupaten sambas dapat lebih berjaya banyak berkarya untuk masyarakat kabupaten sambas tentunya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana meningkatkan indeks pendidikan meningkatkan tingkat kesejahteraan mengurangi pengangguran dan sebagainya yang intinya adalah membuat kabupaten sambas menjadi hebat lebih hebat dan lebih hebat lagi di usia kejaksaan yang telah memasuki angka 59 ini sudah banyak hal-hal positif yang telah dicapai diantaranya adalah dengan adanya pengakuan dari lembaga penggiat korupsi seperti komisi penggratasan korupsi yang telah memberikan penilaian tentang meningkatnya kinerja kejaksaan dalam penggratasan korupsi baik dari sisi penjagaan maupun penindakan kejaksaan juga telah berhasil mempertahankan opini penilaian BBK dengan mencapai predikat penilaian wajar tanpa pengecualian selama beberapa tahun pun juga penilaian dari kementerian Pak RB yang mana memberikan nilai B dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tak kalah pentingnya juga kejaksaan juga telah berhasil memulihkan dan menyelamatkan keuang negara yang secara nasional mencapai muluan triliun lupiah di kejaksaan negeri sambas selama kurun waktu Januari hingga Juli 2019 untuk perkara korupsi yang menjadi tunggakan telah dapat perselesaikan semua dan telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ada juga perkara yang kita naikkan kepenyidikan serta perkara dalam tahap penyelidikan yang juga sangat berpotensi untuk kita naikkan kepenyidikan dan kepada seluruh jajaran kejaksaan negeri sambas saya mengajak sekaligus menginstruksikan untuk selalu meneguhkan komitmen menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan berhati nurangi tingkatkan komunikasi dengan masyarakat jadikan masyarakat sebagai sahabat kejaksaan sahabat jaksa jadikan masyarakat sebagai mitra kita berikan pelayanan prima kepada masyarakat dan berilah keadilan bagi pencari keadilan dan saya juga berpesan agar seluruh jajaran kejaksaan bisa mengindarkan diri dari perbuatan tercelah apalagi perbuatan pidana di akhir kegiatan kejaksaan negeri sambas memberikan piagam penghargaan kepada kepala dinas kooperasi UMKM perindustrian dan perdagangan kabupaten sambas kepala dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan lingkungan hidup serta direktur rumah sakit umum daerah pemangkat yang telah berpartisipasi mensuksesikan kegiatan di kejaksaan negeri sambas CSM TV maddahkannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Haji Adbar Ramin Suhaili LCMH Bupati Sambas mengucapkan Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-59 Semoga semakin dikintai oleh masyarakat meningkatkan pengabdian membangun masyarakat yang unggul dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Sintio Yogasis Wantoro S.A.M.H Ketua Pengadilan Ketisambas mengucapkan Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-59 Semoga ke depan kejaksaan negeri dapat bersinergi dengan aparat-aparat hukum yang lain khususnya dengan negara negeri dalam penegakan pencegahan dan pemberantasan hukum Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kolonel Kops Hukum Kuat Sri Widas Sarena Hukum Majister Hukum Selaku Kepala Odot Militer 206 Pontianak Kalimantan Barat Pada hari ini mengucapkan Selamat Hari Bakti Adiaksa ke-59 bagi Kejaksaan Negeri Sambas Kalimantan Barat secara khusus dan umumnya kepada seluruh Jaksa Indonesia Kami doakan semua dapat meningkatkan pengabdian demi kemajuan keunggulan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dirgahayu Adiaksa